Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman sale bagaimana cara berhitung 11-15 menggunakan jari mari berbagi pengetahuan teman sekali ini saya setelah kemarin membuat tutorial berhitung 1-10 menggunakan jari kali ini saya akan melanjutkan lagi perhitungan dari 11-15 tapi disini saya tidak sendiri dan saya ditemani sama 2 orang anak langsa perkenalkan diri dulu nama saya Agung Ramdan nama saya Rana oke nanti channelnya akan saya akan cantumkan di deskripsi ngomong-ngomong kali ini tanggal berapa ya hari 17 oke 17 Agustus 17 Agustus ini merupakan hari kemerdekaan Indonesia oke sebelum kita mulai bermain perhitung perkalian menggunakan jari saya akan bertanya dulu kepada 2 orang di sebelah kiri kanan saya kira-kira menurut teman-teman apa sih arti hari kemerdekaan ketika anak di Indonesia merdeka dalam berpendidikan dalam artian di Indonesia anak-anak harus sekolah semua oke kalau Agung bagaimana Agung ketika anak Indonesia bebas menggunakan teknologi secara bijak oke luar biasa ya jawaban dari 2 teman kita kalau menurut siapa? menurut Randang tadi ketika anak-anak di Indonesia itu intinya tidak ada yang putus pola lagi mereka bebas berpendidikan tanpa ada anak-anak di Indonesia yang harus putus pola kalau menurut siapa Agung? Agung tadi menurut Agung ketika anak-anak di Indonesia itu bebas menggunakan teknologi tapi secara bijak bijak dalam artian kita melakukan hal-hal positif di dalam sarana penggunaan teknologi itu sendiri oke kalau menurut saya kemerdekaan itu ketika kita bebas berpikir dimana tidak dibatasi oleh ruang-ruang regulasi sehingga menghasilkan fakta aksi nyata untuk bisa berkontribusi memberikan saran dan kritikan untuk bangsa artinya apa? jadi sebenarnya kita itu sekarang sudah merdeka sudah merdeka dalam artian penjajahan penjajahan dalam peperangan dan lain-lain tapi ini masih dijajak kalau menurut saya dijajak oleh apa? oleh perang pemikiran perdeka itu ketika kamu tidak mempunyai kebebasan untuk mengenal apa bangsamu itu dan siapa kita serta bagaimana negara ini berarti kamu masih dijajah dijajah dalam artian apa? sekarang banyak orang-orang yang diberikan gaji yang tinggi jabatan yang tinggi tapi mereka tidak punya kesempatan untuk bisa berbuat bisa sharing kepada orang-orang sekitar dalam artian kita merupakan inti-inti nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri artinya mari kita sama-sama berkontribusi lagi mulai dari hal yang kecil dari lingkungan yang kecil untuk sama-sama sama-sama saling care sama-sama saling berbagi apa yang kita punya sehingga kesetaraan di Indonesia itu bisa tercapai itu kalau menurut saya oke jadi tadi sudah kita sudah apa memaknai kemerdekaan itu apa dan masing-masing versi jadi sekarang kita lanjut ya lanjut ke games perhitungan ya games pendidikan jadi kita mau berhitung perkalian tapi menggunakan jarit matika atau menggunakan jari jadi tapi perkaliannya ini dimulai dari 11 sampai 15 soalnya yang dari 1 sampai 10 sudah saya upload di konten sebelumnya nanti bisa dilihat di kanan atas dan di deskripsi oke untuk perkalian 11 sampai 15 menggunakan jarit matika itu yang pertama itu rulesnya kita harus menyimpan di otak seratus oke seratusnya dapat dari mana contoh seperti perkalian 11 x 12 oke contoh 11 x 12 jadi jari jari ini kita mulai dari perhitungan 11 x 12 mulai dari kelingking 11 x 12 13 x 14 15 sama dengan jari kanan tangan kanan 11 x 12 13 x 14 15 contoh 11 x 12 11 x 12 11 x 12 ini jadi kiri 11 x 12 jadi jadi yang sebelas ini satuannya adalah satu kan oke puluhannya adalah 10 10 karena 1 kalau yang 12 satuannya itu adalah 2 dan puluhannya adalah 1 jadi 10 jadi 10 x 10 sama dengan 100 nah itu dasar yang akan kita simpan di otak oke yang kedua adalah setelah itu kita akan menambahkan jari kanan ditambah jari kiri jadi jari kiri 1 ditambah jari kanan 2 sama dengan 3 tapi 3 ini dihitung sebagai puluhan berarti 10 20 30 berarti kalau 3 sama dengan 30 kan oke yang terakhir rusnya itu adalah jari kiri sama jari kanan itu dikalikan tapi satuan jadi 1 dikali 2 sama dengan 2 oke jadi 100 ditambah 30 tadi terus hasil perkaliannya tadi yang satuan adalah 2 jadi 130 tambah 2 sama dengan 132 oke kita coba sama-sama ya kalau seumpama 11 dikali 13 oke kita hitung ya sama-sama 11 jadi dikali 13 kan 11 12 13 oke rus pertama tadi adalah disimpan serah 100 disimpan di otak yang kedua adalah jari kanan sama jari kiri itu ditambahkan tapi puluhan puluhan oke jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4 40 nah terus rus yang ketiga adalah jari kiri sama jari kanan itu adalah di kali kali jadi 1 dikali 3 sama dengan 3 jadi ditambahkan semuanya 100 terus ditambah yang 3 40 tadi jadi 140 terus ditambah 3 jadi sama dengan 143 oke sudah mengerti? mengerti oke sekarang kita tes kalau sudah mengerti oke sekarang yang pertama ranang ranang 12 dikali 14 berapa? berapa? terendama dikali 14 14 terutama ditambah dulu hasilnya ini 10 ditambah 40 terus satuannya dikali 1 kali 4 ditambah dengan 4 jadi 100 ditambah 50 ditambah 4 jadi 154 154 oke sekarang agung agung coba agung 12 dikali 13 oke jadi mana jadi 12 11 12 11 12 13 oke yang pertama 100 disimpan di otak oke yang kedua ditambahkan puluhannya jadi ini ditambahkan semuanya jadi 5 berarti 5 50 yang ketiga dikalikan satuan oke jadi 2 2 kali 3 sama dengan 6 oke jadi totalnya berapa 100 ditambah 50 ditambah 6 oke totalnya 156 oke jadi totalnya 150 jadi jadi itu cara singkat ya bagaimana cara perkalian 11 sampai 15 menggunakan jarit matika atau menggunakan jari jadi next video kita akan menggunakan kita akan buat tutorial lagi 16 sampai 20 dengan menggunakan jarit matika tadi kita sudah mendeskripsikan apa itu arti kemerdekaan dari versi masing-masing tadi kita sudah bermain juga nah terakhir ini kan bulan depan sudah kita sudah mau satu tahun ya dari pasca bencana kemarin ya pasigala kemarin jadi kira-kira apa sih harapan di kedepannya untuk pasigala palu siji dan nunggala harapannya apa kira-kira kamu menurut terang apa harapan saya kedepannya untuk kota palu semoga lebih baik lagi kedepannya lebih baik lagi ya daripada yang kemarin kemarin kalau agung bagaimana agung kalau harapan saya untuk kota palu semoga terhindar dari bencana oke ya semoga juga kota palu itu bisa aman lagi ya semoga kota palu masyarakat kota palu yang terkena bencana hak-hak mereka sebagai orang yang kena musibah cepat direalisasikan oleh pemerintah karena sampai saat ini masih ada yang tenda mau menjelang satu tahun masih ada yang di tenda-tenda dan semoga mereka mendapat bantuan yang sesuai dengan harapan mereka terima kasih yang sudah nonton sampai disini jangan lupa subscribe baik channel ini ataupun channel mereka berdua dan follow instagram mereka wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh palu kuat palu bangkit merdeka merdeka dalam berpendidikan ketika anak indonesia merdeka arti kemerdekaan arti kemerdekaan indonesia itu ketika anak indonesia bebas jangan mau baca satu dikali empat empat oke satu dikali empat sama dengan lima kemarin itu tsunami ya merdeka merdeka beginilah merdeka merdeka